Intro Ketua TGI, Pendeta Gomar Gultum Kami persilakan buat Amang Pendeta untuk menyampaikan sambutannya Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian Saya mohon maaf tidak bisa menghidupkan video Karena signalnya buruk sekali Kalau video saya hidupkan, suaranya bisa hilang Saya merasa mendapat kehormatan diundang oleh Pak Setemurang Untuk ikut dalam tongko ke-18 dari Ikatan Alup Ini usul persekutuan oleh Komen Negeri kita Bapak Ibu sekalian Kongko-kongko barang seperti ini Merupakan sebuah kebutuhan nyata sekarang ini Terutama kita mengingat kembali masa-masa bersama studi Di almamatera kita Kenapa demikian? Karena kompleksitas permasalahan yang kita hadapi sekarang ini luar biasa Banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawab Terutama dengan perkembangan dunia digital sekarang Kemunculan artificial intelligence dengan segala konsekuensinya Telah membawa persoalan sangat dalam kehidupan kita Termasuk juga terutama dalam iman Kristiani kita Bagaimana kita melihat kemanusiaan sekarang ini Terutama dalam hubungannya dengan sang halik, sang kecinta Dalam kondisi seperti inilah Kita ditantang untuk lebih serius Ada dua kecenderungan ekstrim yang saya paham Dua kutub ekstrim dalam membaca Alkitab ini Dalam perkembangan sejarah kemanusiaan kita Yang pertama adalah kecenderungan membaca teks Alkitab Sangat-sangat tekstual Dan mengabaikan konteks dari teks ini sendiri Mengabaikan konteks saat dia ditulis Maupun konteks saat dia dibaca sekarang Dan ini yang melahirkan fundamentalisme Kata yang sangat tekstual Yang bisa jatuh pada dogmatisme Dan ini cukup hidup dalam lingkungan gereja-gereja kita sekarang Persekutuan-persekutuan kita di kampus juga saya melihat Banyak sekali yang terjebak Itu yang ada di ujung kanan Sementara di ujung kiri Kalau di ujung kanan tadi pendekatan teks Tanpa memperhitungkan konteksnya Di ujung kiri Cara ekstrim adalah Mencoba hanya melihat konteks dan mengabaikan teksnya Bahkan ada kecenderungan mencopot Mencomot ayat sana-sini Untuk membenarkan pemahaman yang terhadap konteks Jadi ini yang bisa melahirkan liberalisme Dalam pacaan kita terhadap Alkitab Nah saya tidak tahu kita punya tradisi seperti apa Tapi sebagian besar antara kita Rentang kanan dan kiri itu yang terjadi Dalam pembacaan Alkitab Dan itu bisa membawa begitu banyak problem Dalam persekutuan-persekutuan kita Saya memahami Yang paling baik adalah Bagaimana kita menyimbangkan Antara konteks dan teks ini Saya sangat syukur Bahwa malam ini Pak Anwar Chen Yang memang Biawai dalam hal ini Keahlian yang datang disitu Studi akademiknya memang bidang itu Dan pekerjaannya sehari-hari juga Semoga Semoga Tongkoh barang kita yang kenal Panteks ini Mencerahkan kita semua Dalam kita Membaca Dan memahami Alkitab Untuk tidak jatuh Pada ekstrim kanan tadi Yang sangat tekstual Tapi juga tidak jatuh Dan yang paling kiri Yang sangat konteksual dan pake teks Dan mudahan percakapan kita ini Memberkati kita semua Sehingga pada giliran Kompleksitas permasalahan yang kita hadapi Mampu Kita jembatan ini Iman percaya kita Tuhan beserta dengan kita sekalian Terima kasih Terima kasih emang pendeta Ketua umum PGI Saya Utarkan dulu sebuah lagu Dari Borneo Ini Video ini adalah kiriman Dari Bang Sinaga Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati